Semakin dekat hubungan kita dengan orang lain, semakin kuat kita dapat masuk dan menyelami pikiran serta perasaan orang itu. Seperti eksperimen berikut ini. Wah, luar biasa. Iya, semuanya. Tadi saya lihat latihannya. Dengan siapa ini? Ca'am. Ya, guna wan? Saya nangis guna. Tommy. Tommy Rafael? Adi. Fahri. Fahri dan? Dona. Dona. Kita lagi latihan, bikin koreo, rame-rame gitu kan. Lagi kumpul, tim. Pas jauh-jauh dua latihan juga. Terus Tommy tiba-tiba datang dan ngajak kita buat eksperimen. Sudah berapa lama? Menekuni. Sudah. Sudah sebutnya apa? Street dance? Street dance bisa. Street bisa. K-pop bisa. Udah berapa lama? Satu tahun kurang lebih. Kalian merasa kompak gak sih? Pasti. Kompak dong. Pasti. Tim harus kompak ya. Yoi. Seminggu berapa kali? Kita seminggu dua kali ya. Dua kali. Nah sekarang mau uji kompakan itu. Berapa jam durasi lagi? Sehari berapa? Sehari 24 jam. Dua jam? Enggak, masukkan. Dua jam ya? Dua jam. Sudah maksimal. Saya mencoba sebuah eksperimen mengenai kompakannya. Oke. Semuanya let's say ya. Oke. Semuanya let's say. Buat tangan seperti ini. Seperti pistol. Buat lingkaran. Lihat lingkarannya. Let's say. Sekarang tempelkan lingkarannya di... Di dagu Anda. Ayo, ayo. Jangan dipindah. Ayo. Ini jidat. Dagu di sini. Di sini ya? Kamu di sini. Taduh loh. Yang nepelin di sini siapa? Fahri, Donah. Yang nepelin di dagu. Artinya Anda memperhatikan saya gitu. Untuk itu saya pilih. Fahri aja. Tadi nepelin di jidat kan? Iya. Tadi karena saya salah. Terus dari enam orang itu saya yang dipilih. Kan otomatis kalau menciptakan tarian tidak luput dengan adanya sebuah musik kan? Benar ya. Kita buka lembaran baru. Pegang. Pikirin selebriti apa saja yang menciptakan musik ya. Kalau sudah tuliskan di sini namanya. Tapi begini. Nah, saya tutupin. Dia dipilih satu penyanyi favorit. Dan itu semua ditujukan buat kita berlima. Di luar itu kalian hangout bareng gak sih? Iya, pasti. Kita harus bareng-bareng buat kemistrinya itu biar hati. Oke, berarti kan lebih dari dua jam. Iya. Di luar. Di luar jam lati. Oke, sudah ya Fahri ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Di dadanya. Bayangin ya. Bayangin. Seolah kamu dengerin gitu. Terus proyeksikan ke mereka ya. Ini salah satu penyanyi yang sering dipakai buat koreografi. Atau pernah gitu, membawakannya. Kita pernah membawakannya juga. Proyeksikan ke mereka. Ya, latihan. Ya, latihan. Fokusin. Mau rembukan dulu kira-kira yang dipilih hari. Sudah dapat ya? Sudah keempat ya? Oke, satu, dua, tiga. Soto ini bener. Gak nyangka banget nih penyanyi favorit saya itu bisa ketebak sama teman-teman saya. Sekarang tetap berhubungan dengan Feral Williams. Ada dua album, hampir seratus lagu belum termasuk single-single Feral Williams. Pilih salah satu lagunya, tulis di sini. Jangan tunjukin saya, jangan tunjukin teman-teman ya. Mas Rominya ngasih eksperimen lagi nih. Satu lagi, nah dia nanyain apa sih lagu kesukaannya si Fary tentang Feral Williams. Sudah? Sudah. Oke, judulah kasih ya. Oke. Oke, proyeksikan ke teman-teman ya. Kira-kira judul lagu apa yang dipilih oleh Fary? Kita berembuk dulu aja kali. Sudah kan bisa nebak dulu. Sudah. Sudah? Sudah? Oke, satu, dua, tiga. Sekarang tutup matanya. Kita berulang lagi. Kita berulang lagi rasa kan? Sudah? Sudah? Oke, satu, dua, tiga. Happy! Wah, bener. Pas itu kita yakin kalau dia itu lagunya pasti happy. Kalau kita sehati sih. Nah sekarang saya buat lebih susah. Saya ambil akad saya. Nah, kalau masuk ke YouTube, ketik happy dance choreography. Berarti itu ada resultnya tahu nggak ada satu juta lebih. Berarti ada jutaan permutasi gerakan dan koreografi yang bisa dilakukan hanya dengan lagu happy kan? Nah, sekarang challenge-nya dibalik. Kalau tadi kalian kan karena kekompakan bisa nebak kira-kira apa. Sekarang dibalik. Yang dites Fahri. Nah, pas di eksperimen berikutnya, Mas Romy ngajakin kita tuh di bagian koreo. Jadi saya akan tutup patahnya Fahri. Sambil auditorinya saya dengarkan terus lagu happy. Sebelum matanya Fahri ditutup, jangan melakukan apa-apa dulu ya. Iya. Oke, mari ikut saya. Siapa yang mau jadi pencipta koreografi-nya? Oke. Pelatihan dulu boleh. Mungkin dari beberapa move yang sudah tahu. Sementara saya di sini diam kalau sudah. Akhirnya saya sudah siap. Oke, rebukkan gerakannya ya. Misalnya sudah siap buat pelatihan. Silahkan. Nah, saya putirin lagunya happy. Sromi ngasih kita waktu untuk bikin koreonya dan abis itu kita latihan deh. Oke, silahkan. Satu, dua, tiga. Di play. Teman-teman saya yang lain nih, berlima, itu di belakang ternyata membuat koreo gerakan dari lagu Fahri William. Sudah sih ya? Oke, saya mau lihat dulu satu kali boleh? Oke, coba silahkan lagunya di play. Oke. Nah, stop, 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 stop. Waduh, kayaknya deh harus solid, harus sinkron gitu. Karena kalau nggak solid, nggak compact, 100%, Fahri nggak bisa pickup semua niat dan pikiran kalian. Gitu. Nah, coba dikompakin lagi deh. Mas Romi bilang, kalau kita semua nggak compact, kita nggak bisa transfer. Gerakannya masih Fahri. Akhirnya, ready dan kita bilang, Maestro Mi, kita siap. Selamat tadi latihan bikin koreo dan lain sebagainya. Beberapa kali, gagal beberapa kali karena nggak compact. Akhirnya memutuskan siap. Selama itu semua kan Fahri lagi dengerin happy. Tapi matanya tertutup dan pun menghadap ke sana. Oke, Fahri, selamat datang kembali. Jangan dicopat, blindfoldnya jangan dicopat. Ya, tetap dipakai. Tetap dipakai blindfoldnya. Fahri, bisa berdiri? Oke. Oke, bisa. Oh iya, pundak saya. Oke. Pas Fahri dibawah ke tengah, dia masih ditutup matanya. Kita nggak yakin, nggak yakin sih sebenarnya dia bisa apa nggak. Fahri, sesaat lagi salah satu dari teman kamu akan menyentuh kamu di pundak. Oke. Nanti, saya nggak sebutin nama kamu ya. Nanti begini. Tembentuk ya. Begini, langsung. Pegang. Jangan bersuara ya. Biar Fahri nggak tahu kamu siapa. Teman-teman lainnya, pegang pundaknya di sini. Cepet. Sekarang tutup matanya. Putar ulang lagi. Putar ulang lagi. Rasakan tadi. Rasakan. Fahri, kamu nggak tahu bagaimana kamu tahu. Nanti akan muncul rangkaian gerakan koreografi gitu di pikiran kamu. Sementara, guys, teman-teman yang lainnya. Dengerin lagi musiknya. Seolah-olah berputar. Semakin keras, semakin keras. Lakukan tariannya seolah-olah Fahri tadi terlibat dalam koreografi. Koreografi tersebut. Bisa? Bisa? Bayangin. Dia kan transfer. Kayak gitu tuh. Kita semua nutup mata gitu. Berapa menit gitu kan. Terus bayangin. Perjelas lagi. Yang perlu Fahri lakuan adalah mengakses dan menggunakan intuisi untuk mencari koreografi mana yang kira-kira bakal dipilih orang yang pegang pundak kamu. Setelah pundak saya dipegang, itu saya merasa ini seperti caam, leader saya nih. Siap, Fahri? Oke, siap. Saya akan mundur beberapa langkah. Lepaskan tangannya. Buka matanya. Saya sih tadinya agak ragu ya, agak takut. Siap. Ini gue udah bener? Oke. Siap. Siap. Siap ya? Siap. Kita juga terkejut sih, soalnya si Fahri bisa. Bisa, lho ya? Bisa, lho ya? Sama, bro. Sama. Wih, katurnus. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Manusia memiliki lima indera. Visual, auditory, kinesthetic, gustatory, dan olfactory. Untuk meningkatkan salah satu indera, yang perlu saya lakukan adalah menurunkan indera yang dominan. Itu kenapa saya menutup mata Fahri agar indera kinesthetiknya meningkat. Dan juga agar intuisinya meningkat. Eksperimen ini dapat berhasil karena Fahri dan teman-temannya sudah menjalin hubungan yang kuat cukup lama. Dan ini akan menciptakan transferens. Dapat terjadi jika ada repetisi atau pengulangan dari aktivitas tertentu. Dalam hal ini adalah aktivitas di saat mereka sering tampil bersama dan berlatih bersama sebagai satu grup tari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!